Oke langsung saja, kemarin kita sudah mempelajari dasar-dasar tentang Unity, apa itu Asset, Object dan segala macamnya Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah navigasi atau tombol yang menghubungkan antar 2 scene Jadi ini dapat kita gunakan ketika kita akan menuju ke scene-scene yang lain Oke langsung saja kita buat proyek baru Oke jadi sebelumnya saya tata dulu Nah jadi disini kita akan membuat 2 scene yang nantinya akan saling terhubung Nah langkah pertama yaitu, nah untuk kemarin kita biasanya yang harus kita bikin adalah ada beberapa folder seperti yang saya jelaskan pada tutorial sebelumnya Nah tetapi karena ini kita hanya latihan untuk membuat scene saja, apa untuk membuat navigasi saja antar 2 scene atau membuat tombol yang menghubungkan antara 2 scene Maka kita langsung saja bikin di sini, jadi kita bikin scene baru Kita kasih nama halaman 1, kemudian kita bikin lagi Kita kasih nama halaman 2 Nah jika sudah selesai, kemudian kita masukkan objek gambar yang kita butuhkan Jadi disini saya menyediakan ada background dan juga tombol Nah ini saya block, saya masukkan Nah jadi ketika kita memiliki sebuah gambar seperti ini, jadi ini kan ada beberapa tombol yang dapat kita gunakan Nah di Unity itu sudah difasilitasi untuk memotong gambar ini Jadi kita seleksi gambarnya, kemudian kita pilih multiple Kemudian kita klik spread editor, kemudian kalau ada peringatan klik aja apply Nah jika gambar disini tidak apa maksudnya terpisah seperti ini kita kan Ini kan gambarnya tidak ada yang saling menyentuh Kita bisa saja langsung tekan slice, nah otomatis gambar akan terpotong menjadi satu persatu Kita klik apply, kemudian kita tutup Nah hasil ini menjadi ada 4 gambar Oke langsung saja kita buka halaman 1 Kita buka halaman 1, kita masukkan gambar background Terima kasih sudah menonton! Kemudian saya simpan, kemudian saya block, saya copy, saya masukkan ke halaman 2 Saya paste Nah kemudian tombol ini saya balik Atau tidak? Nah kemudian tombol ini saya ganti dengan tombol ini Nah jadi di halaman 1, tombolnya menghadap ke sana Satunya menghadap ke sana Oke kemudian Oke jadi kita sekarang buat script untuk perintah berpindah dari scene 1 ke scene 2 Oke kita buat tombol 1 Kemudian kita buat tombol 1 Kemudian kita bikin lagi tombol 2 Kemudian kita buka Nah jika sudah muncul tampilan seperti ini Kemudian kita bikin Jadi ada 2 void dasar menurut saya Yang paling sering kita gunakan nantinya Yaitu ada void on mouse down Sama void on mouse up Nah jadi Ini nanti akan mendeteksi Void ini akan dijalankan ketika Kita menyentuh objek yang memiliki script ini Jadi ini akan Apa namanya Deeksekusi Isi dari void ini ketika kita menyentuh objek itu Objek yang memiliki script ini Kemudian Dia juga akan menjalankan perintah yang ada di dalam sini Ketika kita melepas objek yang memiliki script ini Oke langsung saja Jadi ini maunya ketika kita menekan Dia langsung pindah Nah jadi kita maunya kita taruh sini Nah perintahnya yaitu Kita gunakan application.log level Nah ini Isinya yaitu String Nah ini Kita masukkan nama scene yang kita tuju Jadi misal Kita kan Ini maunya kita taruh di halaman 1 Tombol ini Apa Script ini maunya kita taruh di Tombol yang ada di halaman 1 Otomatis kita akan menuju di halaman 2 Nah oleh karena itu kita Kasih nama halaman 2 Kemudian Kita buka lagi untuk tombol 2 Nah fungsinya sama Jadi kita kopikan saja Dari sini Nah Jadi kita mengkopi OnMuston dan OnMustupnya Kemudian kita ganti halaman 1 Kita simpan Kemudian kita kembali ke sini Nah kita masuk di halaman 1 dulu Nah kita seleksi Objek tombol ini Jadi ini adalah Tombol ini Kemudian kita masukkan scriptnya Kemudian Ini pada dasarnya adalah Objek Gambar biasa Nah dia masih belum memiliki Fisik Jadi perlu kita tambahkan Kita masuk ke Fisik 2D Kemudian Box Collider 2D Karena ini objek 2D Atau bisa kalian gunakan Circle Collider 2D Jadi intinya gini Objek ini Belum bisa kita Klik atau belum bisa kita touch Atau kita sentuh Ketika belum memiliki Fisik Jadi fisik ini adalah Ya fisiknya Jadi objek ini masih belum memiliki fisik Gambangannya objek ini masih belum memiliki kulit Jadi kalau kita sentuh ya belum bisa Kalau ketika kita sudah Memasukkan fisik atau collider ini Gambangannya kita anggap kulit ini Nah itu baru bisa kita sentuh Oke karena objeknya bulat Jadi saya kasih circle Nah jika sudah kita save Kemudian kita masuk ke halaman 2 Sama juga Kita seleksi tombolnya Masukkan tombol 2 Kemudian kita tambahkan Fisik 2D Nah jika sudah Dan simpan Kemudian masuk ke Build setting Nah kemudian Masukkan Scene ini Kedalam Scene in build Kemudian kita close Nah kemudian kita coba Masuk ke halaman 1 Kita play Nah jadi seperti ini Jadi dia Tahu Anda bisa lihat disini Ini halaman 2 Kita klik Dia ke halaman 1 Halaman 2 Halaman 1 Halaman 2 Halaman 1 Seperti itu Jadi Sangat mudah sekali Untuk membuat Tombol disini Membuat navigasi Antar scene Oke jadi Saya akhiri Untuk tutorial kali ini Untuk tutorial selanjutnya Kita akan membahas Bagaimana membuat Efek tombol Jadi misalnya Kita klik Ini kan tombolnya Masih di image ini Nah bagaimana Ketika kita klik Itu tombolnya Berubah warna Atau kita klik Itu tombolnya Mengecil Atau membesar Atau seperti apa Nah itu Akan kita bahas Pada tutorial selanjutnya Jadi jangan lupa Untuk menonton video Tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya